Shalom, jemaat yang dikasihi Allah, semoga Bapak Ibu, Saudara Saudari semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tentunya bersuka cita selalu dalam menjalani aktivitas hari ini. Saat ini, mari kita persiapkan diri kita, hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, pada tanggal 16 September 2023. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami kembali mengucap syukur kepada-Mu karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kesempatan untuk dapat melanjutkan aktivitas kami pada satu hari ini. Maka untuk itu Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, kami ingin mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi nasi renungan kita hari ini, yakni yang terambil dari Yeremia 32 ayat yang ke-17. Yeremia 32 ayat ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkau lah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yeremia pasal 32 ini berfokus kepada peristiwa ketika Yeremia menerima perintah dari Tuhan untuk membeli sebidang tanah di tanah Israel yang telah dikuasai oleh musuh. Tentu, tindakan ini dianggap aneh pada saat itu karena bagaimana mungkin Yeremia membeli sebidang tanah di tanah Israel padahal pada saat itu mereka sedang pengepungan, sedang dikepung oleh pasukan Babel. Namun, melalui hal ini dapat menunjukkan bahwa meskipun pada saat itu Israel mengalami kesulitan besar, Allah masih memiliki rencana untuk memulihkan dan mengembalikan mereka ke tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Itulah yang dipercayai oleh Nabi Yeremia yang diungkapkannya melalui nats kita pada hari ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah yang menjadi judul rendungan kita juga pada saat ini. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini memang adalah satu kalimat, satu perkataan yang begitu sederhana, namun mempunyai kekuatan yang begitu luar biasa, yang mampu mengubah suatu kekuatan yang pesimis menjadi optimis kembali, yang mampu mengubah kehidupan yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan kembali. Sebagaimana di dalam lagu yang mengatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketidakmustahilan bagi Tuhan itulah yang diimani oleh kehidupan orang percaya. Sebagaimana Nabi Yeremia pada nats kita hari ini, marilah kita juga mengimani kekuatan Tuhan yang maha dasyat itu dalam perjalanan hidup kita yang masih panjang. Mari kita serahkan hidup kita, mari kita serahkan harapan kita kepada Tuhan. Apakah pada saat ini kita sedang mengharapkan kesehatan, kesembuhan dari kondisi kita? Apakah pada saat ini kita sedang mengharapkan rezeki untuk keluarga kita? Ataukah pada saat ini kita sedang dalam pergumulan yang begitu berat? Apakah pada saat ini kita sedang mengharapkan keluarga kita dalam keadaan damai? Semuanya itu marilah kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita juga mengingat apa yang dikatakan Yeremia dalam pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Maka untuk itu, berpengharapanlah selalu di dalam Tuhan. Ingatlah bahwasannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kemampuan untuk berpengharapan kepada-Mu, ya Tuhan. Untuk selalu mempercayai kehidupan kami ini, selalu kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, ya Tuhan, atau apapun aktivitas mereka dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati. Kiranya Tuhan yang menguatkan mereka untuk melalui setiap proses kehidupan mereka. Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang memampukan dia untuk melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Kiranya Tuhan memberkati obat yang dikonsumsi oleh-Nya. Kiranya Tuhan juga memberkati tim medis yang mengobatinya. Bapak yang baik, kami juga berdoa kepada setiap jemaat-Mu, mulai dari orang tua, anak-anak. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, terutama kepada anak-anak punya dalam bangku sekolah. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberikan kepintaran dan kebijaksanaan daripadamu. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa. Kiranya Tuhan ampunkan kami atas dosa-dosa kami. Melalui Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.